Usaha pembuatan kopi durian ini ada di kawasan Jalan Patimura, Kelurahan Masat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur Duo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kerajinan pembuatan kopi durian ini merupok ke industri rumahan punya cek madian, yang sudah ditekuninya sejak 20 tahun yang lewat. Untuk pembuatan kopi durian dewe, dalam setiap produksinya cek madian pacak buat sebanyak 300 kaleng kemasan 200 gram kopi durian, dengan dibantu 12 karyawannya. Untuk harga kopi durian dewe cukup terjangkau, ialah untuk ukuran kopi durian kemasan kaleng 200 gram seharga 35.000 rupiah. Sedangkan untuk kemasan saset 30 gram untuk sikok gelas dengan isi 10 bungkus seharga 35.000 rupiah atau perbuahnya 3.500 rupiah. Ide itu bayi, untuk pecinta kopi durian bukan bayi berasal dari Lubuk Linggau, melainkah sampai ke Kota Palembang, Bengkulu, Jakarta, bahkan sampai ke Jawa Barat. Untuk kendala dalam usahanya ialah persoalan bahan baku durian, yang sekarang ini pacak dikato kemahal, karena sekarang ini belum masuk musim buah durian. Madian ngomong ke, dengan adanya usaha kopi punyonya, sekarang kopi durian jadi ikon Kota Lubuk Linggau, karena dijadikan oleh-oleh khas kota berselogan Sebiduk Semare. Jawa Barat. Masuk lagi. Pak, boleh masuk lagi, ya? Boleh, boleh. Pak cak di cito, kan? Iya. Nah, ini kan? Ini dia ya Teralunya barang yang masih di rumah sini ya Nah Mang C.B.C yang ada di rumah sekarang Okanembul sudah ada di salah si kot Apa ya Ruangan yang ada di rumah limas ini Yalah di ruang tengah ya Mang C.E Ruang tengah dari rumah limas ini ya Nah kita lanjut Cerita-cerita lagi soal rumah limas ini Mungkin sebelumnya tadi kan sudah ada Keturunan ke 6 berarti Mang C.E Mungkin boleh dikasih tau buat Mang C.B.C yang ada di rumah Ini rentetan dari awal Siapa yang punya sampai ke kelimaunya Mang C.E Kalau yang itu cerita dari awal ini Boleh 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 Rumah ini dari awal tadi Sudah pernah diceritakan bahwa Berasal dari bolongan Yang dibawa ke Pelembang Oleh Abeb Abdullah bin Moksil Al-Jufri Itu yang awal ya Ya awalnya yang punya tadi Berasal dari Singapura Kawinlah dengan Uang Al-Hafsi Singapura Yang kita Pelembang Nah Abib Abdullah Moksil Al-Jufri Pedagang Dia itu pedagang Sampai siar juga Siar Islam Maka segalanya Dan kemudian Punyalah anak empat Selantu sampailah ke kami-kami ini Jadi emang Dia juga pedagang kan Abib Abdullah Moksil Al-Jufri Ini pedagang Nah rumah ini berasal dari bolongan Tempat yang aku ceritakan Gawaklah ke Pelembang Ya Nah termasuk ornament Ataupun ukiran ini Ya Yang gitu Yang kalau diperhatikan Ini berasal daripada Eropa dan Arab Ya Campuran ada Eropa Arabnya Bahan-Bahan yang dipergunakan Ini bukan lagi kayu Sudah besi coran Besi coran Benar Aduk peraduannya juga Peraduannya itu adalah peraduan emas Peraduan emas tadi Benar Asal dari emas Beneran Nian emas Bicu dicubo Tapi kalau dari rumah ini Yang Ini belum Nian direnovasi sampai detik ini Belum direnovasi sampai detik ini Masih Galo-galo ini masih asli Masih asli Tapi kalau Apa mungkin dari Mas ada yang Yang apa ya Yang dari dulu sampai sekarang Yang Mungkin ada peninggalan-peninggalannya Atau mungkin ada lampunya Yang di jaman dulu atau Yang masih ada Okiran-okiran Sampai sekarang Ada tidak Kalau lampu Lawan habis Habis Kalau pucuk lampu ini Masih ada Itu kan Dalam pucuk Kino kirannya baik Yuk Kirannya masih ada juga Ini Masih ada Masih ada Aku unikkan-kunik rumah ini Di antaranya Di bawah rumah kita Ada walet Oh di rumah Bawah rumah ini ada walet Ada sarang walet Yang sampai sekarang Sampai sekarang masih ada Masih ada Waletnya ada Waletnya tidak ada jingol Oh iya Karena gelap puluh Dan jingolnya susah Iya 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 Benar 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 Tapi kalau untuk rumah limas ini Ada berapa ruangan Yang ada Yang ada cuma dua ruangan Dua ruangan Kamar Iya 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 lah Masuk belakangan Masuk belakangan Masuk belakangan Kalau bagian belakang Masuk dapur Sudah dapur Kalau depan ini sudah Ruang tamu Yang becak tadi Kita obrol ke Itu pacar kelakar Pacar men putsal Sake besarnya Iya 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 Nah buat Mangce Bicek Kita lanjut ke lagi Kita bakal bahas-bahas lagi Apa ya bisa dibilang Manunian bagian rumah ini Yang bisa dibilang Jadi ciri khasnya juga Dan masih banyak lainnya Kita bakal bahas Tapi sebelumnya Kita bakal jingol dulu Liputan yang siko ini Siapa Mangce Bicek Yang tidak kenal Dengan layang-layang Salah sikok Mainan tradisional Umumnya dibuat Dari bahan kertas Sama dimainkan Dengan caro Diterbangke Nah di tangan Lanang berusia 61 tahun ini Yang akrab Dipanggil dengan Pak Yusuf Salah sikok Penjual layang-layang Hias yang ada Di kawasan demang Lebar daun Layang-layang Justru dibuat Dari bahan kain Parasut siso dari Produksi pabrik Pembuatan payung Yusuf ngomong ke Dia sudah buat Sama jual layang-layang Hias ini Dari bahan kain siso Sejak 2 bulan kemarin Setelah ngerasa capek Dengan rutinitasnya Jadi pengayuh becak Dia memutar otak Demi ngedapat Kesumber penghasilan yang baru Dia juga ngomong ke Untuk buat layang-layang Hias dari kain siso ini Dia dibantu oleh Anaknya Samo Seidaknya 3 layang-layang Pacak selesai Dalam sehari Dengan berbagai motif Mulai motif borong Sampai karakter kartun Samo dijual dengan Hargo sikok Mulai dari 50 ribu rupiah Sampai 120 ribu rupiah Untuk bahannya Dewek Biasanya didapat Dari usaha tekstil Yang ada di kota Palembang Keunggulan layang-layang Ini Yolah Ida akan rusak Meski keno banyu Karena bahan dari kain siso Pembuatan payung Dia juga ngomong ke Seidaknya dalam sehari 6 layang-layang Hias pacak dijualnya Besukurnya karena Pacak berjualan Layang-layang Hias ini Karena selain dapat Sumber rejeki baru Dia juga pacak Bantu melestarikan budaya Sama juga mengurangi Sampai siso tekstil Anugerah Sandi Pratama Sriwijaya TV Balik lagi di Cito Sriwijaya Sama Mangcek Ridho Kita ada di rumah limas Rumah limas gudang Namanya Mangcek Dan ini Salah satu di sudut rumah Dengan ciri khasnya Ini jendelanya Yang di 2017 Ini gak katik Mangcek Ridho Ini boleh dikasih tau lo Ke Mangcek Ridho Ini keunikan dari jendelanya Ini Cara mendorongnya Ini dipasang Kecap beber Iya Pak Cari angkat Iya Benar juga Pak Cari turun kan Iya Jadi terserah itulah Nah benar Jadi Mangcek Ridho tinggal Angkat Turun Angkat turun Tinggal ya 27 tahun ada katik lagi Jendelo Macem ini Modelnya Jadi memang Ini salah satu Keunikan yang ada Di rumah ini Tapi Untuk Rumah Limas ini Mangcek Boleh dikasih tau Dari kayu apa ini Rumah ini Berasal dari kayu Ulin Kayu Ulin Dari Kalimantan Iya Yang antar Seluruhnya Yang di mana Liuk Luas ini Jauh Iya Kalau yang Sekarang ini Kayu cuma lebar 20 Iya Kalau ini sudah Sampai 30 30 aneh Nyerahnya dulu Jarang nih Aneh Bisa dibilang ya Iya Tapi Berarti Emang rumah ini Luar biasa Masih original Nian Masih asli Mangcek ya Jadi emang Tidak ada yang Berubah dari rumah ini Nah Tapi kalau misalnya Kalau ada acara Apa Baik Mangcek yang sudah Dipernihan Ataupun juga Acara yang sering dilakukan Di rumah ini Biasanya acara keluarga Atau mungkin ada acara apa Yang jelas Kalau di rumah ini Acara kita Per bulan Atau per minggu Ada Apa Macu maulut Macu maulut Mungkin boleh dikasih Cak manuni Ancaranya Macu maulut Itu dari pihak Sekampung Ada keluarga Datang Berkumpul di rumah ini Kita pacu maulut Tiap malam Bukan tiap malam Tiap minggu Tiap minggu Belajar Jadi itu yang masih 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 sering Masih rutin Kalau mungkin ada Ada acara lain juga Mungkin atau sementara Masih itu Baik Mangcek Masih itu Baik yang bertahan Jadi acara keluarga Yang biasanya Malu tan Sampai Ngaji Pengajian Al-Quran Dan sebagainya Kalau macam itu Mangcek kita lanjutkan lagi Buat Mangcek bisa di rumah Kita bakal lanjutkan lagi Tapi selumnya Kan ada pantun juga Kota Palembang Kebanggaan Sumatera Selatan Semoga tetap terus berjaya Kalau buat Mangcek Bicek Yang nananam bawasan Saksikan terus Cerita Sriwijaya